Intro Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Panitian Natal Bahara Hasibuan menjelaskan, perayaan Natal ini tidak bisa dipisahkan dari situasi dan dinamika politik di tanah air. Sehingga menjadi upaya atau kontribusi anggota MPR, DPR, dan DPD RI mengajak seluruh masyarakat Indonesia memasuki dan menyikapi tahun politik dengan semangat kedamaian, cinta kasih, dan toleransi karena meski berbeda suku, ras dan agama, dan golongan. Bahkan berbeda pilihan politik, seluruh masyarakat Indonesia tetaplah bersaudara. Ya betul, dan memang kan salah satu pesan Natal yang utama itu adalah soal peace and love ya, cinta dan kedamaian. Jadi ini harus kita tekankan, dan bagi kami Panitian Natal tahun ini, pesan itu lebih relevan lagi, karena kita memasuki tahun politik ini, dan kompetisinya juga cukup tajam gitu ya. Kita ingin bahwa dengan perayaan Natal ini, kita juga bisa memberikan pesan damai kepada seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Selanjutnya, Ketua Panitia Bersama Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 MPR, DPR, DPDRI, Barah Hasibuan menambahkan, perayaan Natal bersama kali ini tidak mengusung konsep khusus atau berbeda dari perayaan di tahun-tahun sebelumnya. Mengingat keterbatasan waktu anggota MPR, DPR, DPDRI yang sedang sibuk dengan persiapan pemilu 2019. Kami memundang banyak sekali tokoh, termasuk presiden dan wakil presiden, kemudian para pemimpin lembaga-lembaga negara, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan Ketua Lembaga-Lambangan Tinggi, dan seluruh anggota kabinet ya. Nuki dan Kristiyo, TVR Parlemen melaporkan.